Oke, tunjukkan. Ini akunnya siapa nih? Hotman Paris. Hotman Paris. Persteruan Hotman Paris dan Parhat Abbas belum menemukan titik akhir. Parhat Abbas menjelaskan kemungkinan Hotman Paris Kutapea bisa mengunggah video berisi pornografi di akun Instagram Hotman Paris Oficial. Dugaan Hotman Paris bisa sampai mengunggah video Asusila dikemukakan Parhat Abbas dalam salah satu stasiun televisi. Parhat Abbas menjelaskan alasan Hotman Paris yang menyebut ponselnya hilang sebelum dilaporkan hanyalah sebuah alibi. Mantan suami Nia Danyati itu yakin bahwa kepolisian bisa membuktikan kebenaran laporan dan rekam jejak digitalnya. Dilihat dari rekam jejak digitalnya itu kan bisa terlihat sebagaimana diungkap oleh Parhat Abbas. Oke, tunjukkan. Ini akunnya siapa nih? Hotman Paris. Setelahnya Parhat Abbas juga menjelaskan sejumlah kemungkinan Hotman Paris bisa sampai mengunggah video Asusila tersebut. Mulai dari gagap teknologi hingga ada unsur ketidaksengajaan saat mengunggah. Sebagaimana yang pernah ia jelaskan kalau saya melihat ini adalah satu hal yang bingung gitu jelas Parhat Abbas. Pertama posting itu bisa karena gaptek ya. Kedua karena mungkin lagi dalam pengaruh alkohol atau lain dan sebagainya. Ketiga mungkin karena tidak sengaja ya. Bisa orang beralibi seperti itu. Tambah Parhat Abbas. Terkait itu Parhat Abbas juga menilai alasan Hotman Paris setelah kehilangan ponselnya lantaran ingin menghilangkan barang bukti. Menurutnya, kepolisian tidak akan mudah terkecoh dengan alasan tersebut. Pasalnya, kini kepolisian telah memiliki teknologi canggih untuk mencari barang bukti dari rekam jejak digital. Menurut Parhat, kebohongan-kebohongan seperti itu kalau zaman dulu ya bisa. Misalnya mau menghilangkan barang bukti, itu ya susah polisi karena tidak ada barang bukti. Kalau sekarang dengan teknologi yang dimiliki oleh kepolisian, kan terbalik. Semakin hilangin barang bukti, ya semakin susah polisi enggak capek-capek. Cukup mengatakan lu bohong, lu menghilangkan barang bukti, lu merekayasa, lu keras kepala. Akhirnya polisi mengumpulkan bukti dan menggeledah dan lain sebagainya. Parhat Abbas yakin bahwa dirinya akan mengalahkan Hotman Panis terkait laporan kasus penyebaran konten video Asusila tersebut. Terima kasih telah menonton!